Kepala Pelaksana BPBD Bupaten Garut Satria Budi mengatakan Patugas masih mendata dampak Rencana banjir di masing-masing wilayah tersebut Pelapor dampak berencana Dilakukan oleh pihak terkait di masing-masing Kecamatan BPBD Garut saat ini berfokus BPBD Garut saat ini berfokus Pada penyelamatan warga Seperti yang dilakukan tim sergabungan Pada Jumat malam mengevakuasi warga Yang terjebak banjir di kampung Cimacan Kecamatan Tarogong Kidul Kebupaten Garut Selain pemukiman dan jalan raya Tutur kepala pelaksana BPBD Garut Jelur kereta api ke stasiun Garut Juga sempat tergenang Diketahui kebupaten Garut Dilanda bencana banjir yang dipicu hujan ekstrim Sejak petang hingga menjelang tengah malam Jumat 15 Juli 2022 Tingginya curah hujan Mengakibatkan sungai Cimanuk Dan beberapa anak sungai meluap Sehingga banjir merendam beberapa kawasan Sejumlah warga Garut menginformasikan Bencana banjir itu di media sosialnya Informasi yang dihimpun menyebutkan Banjir menerjang sejumlah wilayah Kawasan perkotaan Garut Mulai kecamatan Garut Kota Torogong Kidul Silawu Dan Karangpawitan Hingga kini belum diketahui Dari dampak bencana tersebut Rata-rata Bencana banjir dan genangan air Di sejumlah jalan raya Terjadi di kawasan perkotaan Garut Akibat luapan sungai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!